Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Merauke melakukan aksi sosial penggalangan dana bagi salah satu siswa yang mengalami musibah kebakaran pada pekan lalu. Aksi penggalangan dana tersebut melibatkan seluruh siswa-siswi, orang tua, wali murid, dan dewan guru. Aksi penggalangan dana bagi salah satu siswa yang mengalami korban kebakaran dilakukan secara spontan dan berlangsung selama satu hari. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Merauke, Kristina Yolmen, mengatakan penggalangan dana dilakukan di 38 kelas, mulai dari kelas 9 sampai kelas 12 di SMA Negeri 1 Merauke. Bahkan para dewan guru dan orang tua wali murid turut serta memberikan sumbangan, sehingga dapat meringankan teman siswa yang mengalami musibah kebakaran. Selain uang tunai juga diberikan sumbangan berupa buku tulis dan seragam sekolah agar tetap bisa bersekolah. Meringankan uban dari adik ini sendiri karena kami sendiri mau berbagi dan berulikasi dengan dia sendiri. Ini aksi ini dari seluruh siswa? Iya, dari seluruh siswa dan juga diwan guru. Pertanyaan kita bisa membantu adik ini sendiri. Kristina berharap dengan adanya aksi sosial tersebut dapat meringankan beban teman siswa yang mengalami musibah kebakaran melalui aksi solidaritas sesama pelajar SMA Negeri 1 Merauke dan kegiatan aksi sosial akan terus dilakukan ketika ada terjadi musibah pada teman siswa lainnya. Dan pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam INews Papua hari ini. Pace-mace ketong semua ingat mama pupesan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan juga jangan lupa makan makanan yang bergisi agar terhindar dari COVID-19. Saya jaga ko, ko jaga sa, waspada COVID-19. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Prisilya Vika mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas perhatian saudara.